Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Jenang Graul Pemirsa Masih bersama saya, Gus Jenang Yang akan mengajak panjenengan semua untuk berwisata religi Berziarah ke makam para waliullah Teriring doa panjenengan semua, sore yang cerah ini Kami berkendara melintasi punggung perbukitan kendeng utara yang berkelok-kelok Kadang menanjak, kadang menurun Tentu saja dengan panoramanya yang indah Di kanan dan kiri jalan Menuju ke Dusun Batang, Desa Taruman Kecamatan Berati Kabupaten Gerobogan Untuk mengunjungi atau berziarah ke makam seorang ulama Yang dipercaya sebagai waliullah yang berjasa besar mendakwakan agama Islam Di daerah Batang dan sekitarnya Yaitu makam Bakiai Husni yang populer dengan nama Ki Ageng Seitro Banyu Monggo Sedulur Ikuti perjalanan ziarah kami ini Semoga bermanfaat Alhamdulillah sedulur Kami telah sampai di depan gapura pintu masuk menuju ke makam Ki Ageng Seitro Banyu Untuk menuju ke makam Ki Ageng Seitro Banyu ini terbilang mudah Di samping akses jalan sudah bagus Makam ulama besar ini ramai dikunjungi para peziarah Baik dari masyarakat setempat maupun dari luar kota Seperti Semarang, Demak, Kudus, Pati dan peziarah dari berbagai daerah Assalamualaikum ya darokoumim mukminin Wanahnu insyaallah bikum lahikun Sedulur Inilah makam beliau Ki Ageng Seitro Banyu Ada beberapa pendapat tentang nama ataupun sejarah sosok wali Allah satu ini Berdasarkan keterangan secara tutur tinular yang tersebar di masyarakat Dusun Batang Bahwa Ki Ageng Seitro Banyu ini Pada awalnya dipercaya sebagai Mbah Tunggon atau Penunggu Dusun Batang Maksudnya adalah pendahulu atau cikal bakal desa Yang wajib dihormati dan dilestarikan makamnya Pada saat tertentu diadakan selamatan di makam Mbah Tunggon Sebagai rasa hormat terhadap pendahulu dan sekaligus penunggu desa Taruman Dusun Batang tersebut Di komplek pemakaman ini Terdapat dua makam Mbah Tunggon Oleh kepercayaan masyarakat desa Taruman dan Dusun Batang Kedua makam ini dipercaya sebagai makam kakak beradik Di sebelah barat adalah makam sang adik yaitu Mbah Dik Doyo Dan yang di sebelah timur adalah makam sang kakak Bernama Mbah Maladi Konon kedua tokoh tersebut bertugas sebagai pengatur jalannya air Untuk pertanian maupun air minum di desa Taruman khususnya Dusun Batang Dalam pembagian air tersebut Selain untuk kepentingan desa Taruman juga untuk desa Selojari Yaitu desa yang berada di sebelah timur Dusun Batang Dikisahkan Suatu ketika terjadi perbedaan pendapat di antara kedua tokoh sakti ini Perbedaan pendapat ini disebabkan karena saling berebut mengalirkan air dari sendang yang berada di Dusun Batang Demi kepentingan pengairan sawah Mbah Dik Doyo menganggap perlu membangun saluran air baru ke arah selatan Dengan mengambil air dari tuk atau sumber tengah Sedangkan Mbah Maladi berpendapat agar memanfaatkan saluran air yang sudah ada yang mengalir ke arah timur Karena permaslahan itu terjadi perdebatan hingga pertarungan yang mengakibatkan terbunuhnya Mbah Maladi Tewasnya Mbah Maladi menjadikan Mbah Dik Doyo menyesal Setiap hari merenung dan meratapi nasib atas peristiwa yang telah terjadi Perasaan bersalah yang berlebihan dan merasa berdosa menjadikan Mbah Dik Doyo tidak berpikir panjang Lalu menghilangkan nyawanya sendiri Peristiwa ini menjadi nasihat bagi masyarakat Batang Untuk dapat mengambil makna bahwa saling mempertahankan ide dan keras kepala tidak menyelesaikan masalah Akan tetapi menambah masalah baru Selain itu juga membawa dampak hubungan yang tidak baik bagi warga selojari dan Batang Sampai sekarang orang selojari tidak boleh menjalin hubungan tali pernikahan dengan orang Batang Begitu pula sebaliknya Namun kisah tersebut berbeda dengan pendapat para ulama dan tokoh masyarakat dusun Batang Desa Taruman itu sendiri Dimana para ulama setempat mengatakan Bahwa sejarah tentang makam Mbah Dik Doyo dan Mbah Maladi Kedua makam itu ternyata bukan makam kakak beradik Akan tetapi makam suami istri Mereka itu adalah Syekh Muhammad Husni Yang bergelar Haryo Bayu Permono Tani Nama lain beliau adalah Ki Ageng Seitro Banyu Putra dari Haryo Bekti Poncotani Makam Ki Ageng Seitro Banyu atau Syekh Husni berada di sebelah barat yang semula dianggap makam Mbah Dik Doyo Sedangkan makam yang di sebelah timur adalah makam istri dari Ki Ageng Seitro Banyu yaitu Dewi Murbingah Yang semula dianggap makam Mbah Maladi Beliau merupakan keturunan dari Brawijaya kelima Prabu Brekertabumi dari Kerajaan Majapahit Adanya Pamali atau Elo-Elo Yang dipercaya masyarakat Bahwa orang selojari tidak boleh menjalin hubungan talib pernikahan dengan orang batang Begitu pula sebaliknya Hal ini mendapat bantahan dari para ulama setempat Bahkan Habib Ashari Klaten mengatakan Pada zaman Syekh Husni dulu Sebetulnya hubungan antara masyarakat batang dengan selojari sangat intim Baik pertanian, keagamaan dan lain-lain Pada masa penjajahan Belanda di Indonesia Belanda merasa khawatir Karena Syekh Husni itu ulama besar Belanda merasa kalau umat Syekh Husni dari batang dan selojari bersatu Maka akan dapat mengusir Belanda Akhirnya Belanda mengatur strategi agar orang batang dan selojari tidak boleh ada hubungan pernikahan Sesungguhnya secara syariat agama Islam pernikahan antara warga batang dengan selojari tidak apa-apa Trik Belanda yang sebenarnya untuk memecah belah warga selojari dengan batang Akan tetapi ada sebagian masyarakat yang masih meyakininya hingga sekarang Ayahanda Syekh Husni atau Ki Ageng Seitro Banyu Yaitu Haryo Bekti Ponco Tani adalah pengasuh Raden Patah di masa kecilnya Pada saat Raden Patah menjadi raja di Kerajaan Demak Syekh Muhammad Husni diberi tugas untuk mencari sumber air dan mengatur pengairan untuk pertanian Sambil mengatur jalannya pengairan beliau juga mensyarkan agama Islam di wilayah di mana beliau berada Dari tugas beliau sebagai pengurus pengairan untuk pertanian di sawah maka diberi gelar dengan Haryo Bayu Permono Tani Dan tugasnya sebagai penguasa dan pengatur jalannya air di sumber air dari Tuk Sendang Maka juga diberi gelar Ki Ageng Setro Banyu Diceritakan beliau sebagai seorang yang sangat murah hati kepada semua rakyatnya dalam pencarian atau pengadaan air untuk pertanian maupun kepentingan rumah tangga Bagi yang membutuhkan air dikabulkan dengan syarat yang sangat mudah Mereka diminta sesuci yaitu mandi taubat dengan membaca japa mantra yang ampuh yaitu membaca dua kalimat syahadat tiga kali Tanpa disadari oleh mereka ternyata mereka yang mandi taubat secara otomatis sudah masuk Islam Inilah salah satu cara beliau dalam menjalankan siar agama Islam Warga tidak merasa terbebani karena mereka mendapatkan air dengan mudah hanya mengucap syahadat saja Terjadinya konflik politik di kerajaan Demak Yaitu perebutan kekuasaan antara keturunan Sultan Trenggono dengan Arya Penangsang Maka Sheikh Muhammad Husni meninggalkan kerajaan Demak menuju ke dusun batang desa Taruman Beliau mulai menetap di batang Taruman ini pada bulan Safar, hari Ahad Wage Secara kebetulan menemukan mata air pada hari Ahad Wage Dan lahirnya beliau juga hari Ahad Wage Untuk mengenang dan menghormati atas jasa-jasa beliau Pada tanggal 11 Muharam Masyarakat dusun batang desa Taruman Selalu memperingati hari haul beliau di setiap tahun Demikian sedulur, silahkan berziara ke makam Sheikh Husni atau Ki Ageng Seitro Banyu untuk mendoakannya Walauhu alam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!